Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan memasuki materi tentang geometri ruang waktu lengkung Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang ruang waktu datar Dari ruang berdimensi 1 atau garis lurus Hingga ruang Minkonski yaitu ruang waktu berdimensi 4 yang datar Nah disini kita akan melanjutkan dengan mengenalkan konsep ruang waktu yang melengkung Ruang waktu melengkung Sebuah garis lengkung Kalau misalkan kita buat sebuah garis lengkung Sebuah garis lengkung merupakan ruang lengkung juga berdimensi 1 Ruang lengkung berdimensi 1 Selanjutnya permukaan lengkung dalam ruang datar Yang berdimensi 3 Seperti permukaan bola Terus kemudian bentuk bulat telur Sama sadel kuda Ini dikenal sebagai Ada namanya Ruang lengkung Ruang lengkung Dimensi 2 Jadi kalau bola Bola berbentuk bola itu Bola ini bisa dilihat sebagai ruang datar Ruang datar dimensi 3 Tapi ini bisa disebut juga sebagai ruang lengkung dengan dimensi 2 Bagaimana? Nah nanti kita akan coba Akan dijelaskan Kenapa disebutnya sebagai ruang dimensi 2 Kemudian ada istilah geodesic Geodesic Apa gitu? Geodesic Geodesic Atau kita kenal sebelumnya adalah Garis perhubung terpendek Antara 2 titik Ini kalau datar Ini kalau melengkung Nah ini adalah Lintasan terpendek Untuk 2 titik Nah kalau untuk ruang lengkung Untuk ruang melengkung Maka geodesic Yang paling dekatnya adalah Kita cari garis lengkung yang paling pendek Untuk menghubungkan Suatu 2 titik Nah ini dia Ini adalah Ruang lengkung dimensi 2 Kita bisa dilihat ini bentuk bola Bisa juga bentuk telur Bentuk telur itu tinggal kita Lebih mampat ya Lebih lonjong Kalau ini sadel kuda Ya Nah lingkaran pada permukaan bola Yang titik pusatnya berhimpit Dengan titik pusat bola Atau garis lintang Lintang ya Garis lintang Lintang atau garis bujur Nah ini titik pusat Nah ini adalah Kita bisa dilihat Ini adalah geodesic Geodesic Yang menghubungkan Paling pendek ya Titik-titik yang paling pendek Misalkan kita titik ini Titik-titik ini Geodesicnya seperti apa Cuman kita bisa lihat Ini kan kelihatannya lurus Tapi sebenarnya kan Dia melengkung Begitupun pada Sadel kuda Melengkung Seperti itu Nah kemudian Jika kita punya Suatu garis Suatu titik Misalkan Titik P Nah kemudian disini Adalah titik K Nah ini Jari penghubungnya ini adalah Ini geodesic untuk ruang datar Namun Untuk geodesic pada ruang lengkung Bisa jadi Dia lintasan yang paling Cepatnya adalah Bentuknya seperti ini Melengkung Nah ya Nah sehingga Kalau misalkan kita mencari Jaraknya Mudah Misalkan dia Dalam koordinat XY Misalkan dalam koordinat XY Nah sehingga kita bisa Dapat lintasannya Misalkan DL Sepanjang ini Maka tinggal Pitagoras aja ya DL Sama dengan X kuadrat Tambah Y kuadrat Ya kan kalau Aturan Pitagoras Memilkan dalam ini Misalkan dalam koordinat XY kan Seperti itu Bisa Kita buat Tapi kalau misalkan Dalam lengkung ini Kalau melengkung Seperti ini Ini sudah Tidak berlaku Kembali Ya Sehingga Garis PQ ini Tidak sama Dengan garis Lengkung PQ Garis lurus Garis lurus ini Dengan garis lengkung Tidak sama Dalam hal ini Kuadrat metriknya Kita bisa tuliskan Disini DL nya menjadi DL nya menjadi Sama dengan Nah ini Yang disebut Sebagai Apa namanya Kita ganti Halaman baru saja Kita tambah Halaman baru saja Kalau untuk Mencari Ini titik P Melengkung Kemudian ini titik Q Melengkung sana Nah kalau kita mencari Apa namanya Metrik DL nya Itu sama dengan HXX DX 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 Ditambah HXY DX DY Ditambah HYX DY DX Ditambah HY 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 DY DY Perhatikan bahwa Faktor H Dengan kedua Tik alas Tik alas itu Subscript ini ya Y kecil X kecil Kita sesuaikan Dengan Hasil kali DX Dan DY Oh berarti Dua Dua variable ya X sama Y Jadi HXY Menyatakan Faktor Dari hasil Kali DX DY Jadi kalau misalkan Ini menyatakan Faktor dari hasil Kali DX Dan DY Dan disini Mereka bukanlah Sebuah Tetapan Melainkan Ini harganya Bisa Berubah 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 Ubah Dari satu titik Ke titik Yang lainnya Atau Dengan perkataan Lain Mereka Adalah Sebuah Fungsi Apa itu Fungsi 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 Sama dengan Y Nah ini Fungsi Ini adalah Fungsi Nah sehingga Ini perlu Pernyataan Ungkapan Sederhananya Karena DL ini Sama dengan HXX Karena ada yang sama Berarti ini DX Kuadrat Ditambah HXY Ditambah HYX DX DY Ditambah HYY DY Kuadrat Selanjutnya Selanjutnya Jika kita Definisikan HXX Itu sama dengan GXX Dan HXY Ditambah HYX Itu sama dengan 2G XY Dan HYY Itu sama dengan GYY Penulisan Penulisan 2 angka Apa namanya 2 di depan Ini ya 2 di depan GX Y Disebabkan Ruas kiri Terdiri atas 2 penjumlahan Terlihat bahwa Besaran GXY Itu simetris Terhadap Pertukaran Subscriptnya ini Artinya Ya GXY Itu sama dengan G Y X Nah Dengan Menggunakan Semua faktor Yang ditulis ini Sehingga kita dapat Tuliskan DL Kuadrat Sama dengan GXX DX Kuadrat Ditambah 2 GXY DX DY Ditambah GYY DY Kuadrat Dalam geometri Diferensial Dalam geometri Diferensial Faktor GX Ini Disebut Sebagai Komponen Tensor Metrik G Nah Selanjutnya Apakah Tensor itu Baik Kita lanjutkan Disini Disini Saya tulis Ulang Dengan Rapi Ini DL Kuadratnya Ini adalah Faktor GXX 2GXY Dan GYY Ini Tadi Disebut Sebagai Komponen Tensor Metrik G Nah Kemudian Kita akan Menjelaskan Mulai mengenalkan Tensor 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 adalah Besaran Yang merupakan Perluasan Atau Apa ya Mungkin Kelanjutan Dari Yang disebut Sebagai Besaran Vektor Seperti Halnya Vektor Vektor itu Adalah Perluasan Dari Besaran Skalar Jadi Urutannya Skalar dulu Vektor Kemudian Tensor Kalau Skalar Kan Hanya Terdiri Dari Harganya Saja Kalau Vektor Itu Memerlukan Apa nih Ma Arah Nah Tensor Itu Perluasan Dari Vektor Atau Atau Bisa Dikatakan Lebih Luas Daripada Vektor Yang Tidak Hanya Ditentukan Oleh Besaran Tapi Juga Ditentukan Oleh Arahnya Dan Sejumlah Faktor Faktor Lainnya Mungkin Mungkin Saya Tulisan Seperti Ini Ada Skalar Kemudian Ada Vektor Kemudian Selanjutnya Saya Tuliskan Tensor Tiga Sahabat Ini Untuk Skalar Itu Hanya Terdiri Dari Angka Untuk Vektor Itu Adalah Angka Sekaligus Apa Tadi Arah Angka Dan Arah Contoh Besaran Vektor Apa Gaya Kemudian Apa Namanya Momentum Kalau Tensor Itu Angka Kemudian Apa Namanya Arah Dan Kemudian Apa Ada Faktor Lainnya Faktor Lain Ya Faktor Yang tadi Apa Fungsi Dari Yang Ada Keterangannya Subscript Subscript Tika Alas Dan Faktor Lainnya Faktor Faktor Lainnya Ya Kemudian Apa Namanya Kita Ganti Misalkan Angka Dengan Apa T Kemudian Faktor T Dalam Kurung Arah Nah Kalau Ini T Kemudian T Kapital Kemudian Ada Arah Dan Kemudian Ada Dalam Kurung Faktor Lain Dan Faktor Lainnya Faktor Arah Dan Faktor Lainnya Yang Mengikuti Lambang T Besar Ini T Lambang Besar Ini Biasanya Kita Tulis Dengan Apa Namanya Tik Alas Bisa Kita Tulis Dengan Subscribe Bahkan Juga Subscribe Atas Dengan Campuran Keduanya Nah Saya Tuliskan Ulang Lagi Disini S Color V Faktor T Tensor Ini Ada T Tanpa Subscribe Apa-apa Kalau Untuk Faktor Ada T Dalam Arah X Saya Pelan-pelan Ini Kemudian T Dalam Arah Y Untuk Tensor T Dalam Arah X X Misalkan Kan Karena Dua Dimensi Ada T Sama Dengan Dikalaset E X Y Kemudian T Dalam Arah Y X Nah Kemudian T Dalam Ininya Subscribenya Y Y Kemudian Apabila Bekerja Dengan Tiga Koordinat Atau Tiga Tik Alasnya Atau Dari Variasi X Y Itu Bisa Kita Tuliskan X X X Atau T X Y Atau T Y X Dan Seterusnya Kombinasi Dari Tiga Tik Alas Yang Kita Inginkan Penulisan X Y X Y Ini Adalah Penulisan Untuk Besaran Yang Bersangkutan Dalam Ruang Tetap Dimensi 2 Atau X Y Lambang Yang Dituliskan Di sebelah Kanan Perkataan Vector Dan Tensor Disebut Komponen Dari Vector Dan Tensor Dari Pandangan Tensor Maka Vector Adalah Vector Itu Escalar Itu Tensor Peringkat 0 Kemudian Vector Adalah Tensor Peringkat 1 Atau Tingkat 1 Tensor Metrik G Yang Tadi Kita Sudah Tuliskan Yang Di Atas Adalah Tensor Peringkat 2 Jadi Secara Kasar Peringkat Sebuah Tensor Dituntukan Oleh Jumlah Tik Alas Tik Alas Atau Tik Bawah Pada Penulisan Komponen Kalau Skalar Kan Gak Ada Subscript Sehingga Disebutnya 0 Kalau Ada 2 Berarti Tensor Peringkat 2 Begitu Pula Selanjutnya Ya Ini Sebagai Kiasan Saja Mengapa Tensor Itu Penting Kita Bayangkan Ini Adalah Sebuah Anak Panah Yang Digantungkan Di Tembok Seperti Ini Busur Panah Ini Kita Pandang Sebagai Sebuah Benda Katakanlah Sebuah Anak Panah Yang Digantungkan Dalam Sebuah Ruangan Panjang Dan Arah Penunjukkan Ujung Anak Panah Ini Tetap Sama Sekali Tidak Bergantung Pada Koordinat Apa Yang Kita Pilih Kita Mau Tuangkan Dalam Koordinat Kartesian Koordinat Tabung Maupun Koordinat Bola Panjang Dan Arah Anak Panah Itu Adalah Tensor Yang Dikiaskan Sedangkan Komponen Tensor Disini Dikiaskan Dengan Apa Namanya Bayangan Bayangan Anak Panah Tersebut Kita Lihat Kita Bisa Ungkapkan Posisi Anak Panah Ini Dengan Koordinat Bola Atau Misalkan Dalam Koordinat Kartes Di bawah Ini Ada Bayang Bayangan Dari Bentuk Tergantung Dari Penembakan Cahaya Tergantung Dari Penembakan Cahaya Atau Tergantung Dari Pemilihan Koordinat Bisa Di Dinding Bentuk Seperti Itu Anak Panah Tersebut Sama Sekali Tidak Berubah Bentuk Nggak Mungkin Setelah Disorot Dia Lebih Pendek Atau Lebih Panjang Anak Panah Tersebut Itulah Yang Dikenal Sebagai Tensor Karena Dia Itu Itu Juga Nah Bentuk Bayangannya Dapat Berubah Bergantung Dari Penyinaran Nah Penyinaran Jadi Tensor Itu Dia Kita Perlu Definisikan Karena Dia Tidak Akan Merubah Posisi Sebenarnya Atau Geometri Sebenarnya Dari Suatu Bentuk Atau Dari Suatu Gerak Jadi Kita Perlu Mencari Bentuk Tensornya Meskipun Nanti Pada Koordinat Yang Berbeda Mudah-mudahan Dapat Dipahami Kiasan Ini Untuk Analogi Panah Dan Bayangan Dalam Dalam Nah Dalam Perumusan Apa Dalam Perumusan Analisis Atau Koordinat Dari Fisika Setiap Pengamat Dikaitkan Dengan Suatu Sistem Koordinat Karena Hukum Fisika Haruslah Bersifat Mutlak Yang Berarti Bahwa Pengungkapkannya Dalam Kata Harus Sama Bagi Semua Pengamat Maka Hukum Fisika Secara Analitis Harus Dituliskan Dalam Besaran Tensor Inilah Alasannya Mengapa Kita Ngebahas Ini Panjang Lebar Untuk Tensor Ini Jadi Pentingnya Ini Nah Sekarang Kita Coba Membahas Kembali Untuk Tensor Metrik Di Ruang Lengkung Mudah-mudahan Jadi Lebih Memudahkan Ini Kalau Untuk Yang Bidang Datarnya Ini DL Kuadrat Sama Dengan DX Kuadrat Bisa Diungkapkan Dalam DY Kuadrat Dalam Pendefinisian Ruang Pendefinisian Metrik Untuk Luang Lengkung Bahwa Di ruang Datar Sepua Komponen Metrik Ini Adalah Bilangan Tetap Sedangkan Untuk Ruang Lengkung Komponen Tensor Metrik Adalah Fungsi Fungsi Artinya Pada Setiap Titik-titik Bisa Berubah Dari Satu Titik Ke Titik Satunya Nah Tetapi Pernyataan Tensor Metrik Ini Tidaklah Menjamin Kita Untuk Menyatakan Apakah Ruang Yang Ditingjau Datar Atau Melengkung Apakah Ruang Datar Atau Melengkung DX Kuadrat Dalam Ukapan Kalau ruang Datar Mudah Dalam Pitagoras Karena Dapat Saja Terjadi Bahwa Ruang Yang Ditingjau Datar Ternyata Melengkung Lengkung Ternyata Datar Sebagai contoh Adalah Permukaan Nah Ini kan Tadi ya Kita dapatkan Bentuknya Ternyata Setelah Dituliskan Ini Ada faktor GXX GXY Ini Ruang Melengkung Contoh Yang kadang Membuat Kita Bisa Terkecoh Ini Adalah Bentuk Bentuk Seperti Permukaan Silinder Ya Seperti Bentuk Permukaan Silinder Yang Disamping Ini Nah Walaupun Lengkung Tetapi Sebenarnya Mendatar Karena Disana Dijumpai Garis Lurus Ada Garis Lurus Kan Yaitu Garis Yang Sejajar Dengan Sumbu Silinder Nah Ini dia Yang Sejajar Dengan Sumbu Silinder Sedangkan Dalam Ruang Lengkung Ini yang Perlu Dipahami Tidak Akan Pernah Dijumpai Garis Lurus Melainkan Hanya Dijumpai Garis Melengkung Nah Jadi Silinder Ini Sebenarnya Kita Bisa Menyangka Bahwa Ini Oh Ini Ruang Melengkung Oh Ternyata Ini Setelah Kita Uraikan Dia Masih Masuk Ruang Datar Untuk Itu Kita Harus Mencari Besaran Geometri Yang Menjamin Kita Untuk Bisa Membedakan Ruang Lengkung Dari Ruang Datar Kalau Misalkan Disini Tidak Terasa kann Terima